Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam sejahtera buat kita semuanya Teman-temanku dimanapun kalian berada Semoga kalian selalu sehat dan bahagia Pada kesempatan kali ini Saya akan berbagi informasi dengan teman-teman semuanya Tentang kemenaker yang memastikan bahwa ada 5 rekening bank Yang tidak akan ditransfer BLT, BBJS, Ketenagakerjaannya Dan disini juga nanti akan saya berikan cara Mengecek rekeningmu Masih aktif atau tidak di BLT, BBJS, Ketenagakerjaan Namun sebelum itu teman-teman jangan lupa Like, Comment, dan Subscribe Kemudian tekan tanda loncengnya Untuk selalu bisa mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari kami Secara gratis Teman-teman Dan langsung saja kita ke informasinya Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemenaker Yang menyebutkan bahwa dana BLT, BJS, Ketenagakerjaan Gelobang 2 Akan dicairkan pada bulan Oktober ini Namun mereka juga akan memastikan tidak akan ditransfer ke rekening yang tidak memenuhi syarat yang sudah ditentukan Hal tersebut sesuai dengan yang disampaikan oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauciah Bahwa ada 5 kriteria rekening yang tidak akan ditransfer BLT, BBJS, Ketenagakerjaannya Apa saja kelima rekening tersebut teman-teman Langsung saja kita bahas Yang pertama adalah rekening yang tidak sesuai dengan nomor induk kewarganegaraan atau NIC Jadi kalau rekening kamu tidak sesuai dengan NIC Ya dipastikan tidak akan mendapatkan transfer BLT, BBJS, Ketenagakerjaan Kemudian yang kedua Rekening yang sudah tidak aktif Jadi kalau rekening kamu sudah tidak aktif Ya tidak mungkin ditransfer BLT, BBJS, Ketenagakerjaan Kemudian rekening yang ketiga adalah Rekening yang dianggap pasif Atau rekening yang tidak melakukan transaksi Selama kurun waktu 6 bulan Atau sesuai dengan kebijakan dari bank Dan rekening yang keempat adalah Rekening yang tidak tercatat Dan yang terakhir adalah Rekening yang telah dibekukan oleh pihak bank Jadi teman-teman itulah tadi 5 jenis rekening yang dipastikan tidak akan mendapatkan transferan dari BLT, BBJS, Ketenagakerjaan Menurut Menteri Tenaga Kerja Terus bagaimana cara mengecek rekening kita Atau masih aktif atau tidak Kita bisa langsung saja menuju ke Google Chrome Kalian bisa ketik SSO.BBJS, Ketenagakerjaan.go.id Kemudian telusuri Setelah itu kalian akan menemukan halaman seperti ini Kalian bisa isi alamat email Kemudian password Dan klik saya bukan robot Namun kalau kalian belum terdaftar Kalian bisa klik daftar pengguna Selanjutnya isi segmen Segment kalian klik Kemudian kalian pilih PU atau penerima upah Kalau BPU itu badan penerima upah Kalian klik PU Kemudian setelah itu Kalian isi email Jadi email ini adalah untuk verifikasi nantinya Teman-teman selanjutnya tinggal dikirim Karena saya sudah terdaftar Saya akan kembali ke bagian yang tadi Untuk login Saya isi alamat emailnya Alamat emailnya saya isi Oke kemudian passwordnya Setelah itu Centang saya bukan robot Centang saya bukan robot Dan login Oke setelah login teman-teman Kalian akan menemui halaman ini Ada kartu cital Lihat saldo JHT Kemudian ada claim Saldo JHT Dan yang terakhir simulasi Jadi kalau kalian ingin mengecek Keaktifan kartu BPCS Ketenagakerjaan kalian Dan juga Kalian tercatat sebagai penerima BLT BPCS Ketenagakerjaan atau tidak Kalian bisa klik Kartu digital Kemudian akan keluar Kartu seperti ini teman-teman Nanti kartu kalian akan keluar Setelah itu kalian bisa klik lagi Kartunya Kartunya kalian klik Akan keluar pemberitahuan Seperti ini teman-teman Jadi kalau kalian tidak aktif Kalian akan keluar seperti ini Tidak aktif Kemudian nama rekening kosong Nama rekening kosong Bank juga kosong Kenapa ini sudah tidak aktif Teman-teman Jadi kita bisa lihat Itu ada pembayaran Iuran terakhirnya itu Tanggal 14 Bulan 12 2017 Sedangkan persyaratan Mendapatkan BLT Adalah pembayaran Iuran terakhir Bulan Juni 2020 Teman-teman Jadi jelasnya Tidak dapat Subsidi Dan bisa juga Karena upahnya Di atas 5 juta rupiah Jadi tidak dapat Subsidi Terus bagaimana Contoh yang aktif Teman-teman bisa lihat Ini adalah contoh Kalau WBCS Ketenagaan Kerjaan Kita aktif Jadi tertulis itu aktif Kemudian ada Nomor rekening Kemudian nama rekening Dan nama bank Setelah itu teman-teman Bisa lihat juga di atas Itu pertanda aktifnya Adalah tanggal Terakhir Pembayaran uran Tanggal 15 Bulan 9 2020 Jadi tandanya aktif Dan gaji Di bawah 5 juta Dengan demikian Berarti Namamu Sudah Terdaftar Mendapatkan BLT BBCS Ketenagaan Kerjaan Dan bagi teman-teman Yang mendapat Masalah Atau kendala Di dalam BBCS Ketenagaan Kerjaan Khususnya di BLT Kalian bisa Menghubungi Call center BBCS Ketenagaan Di nomor 1500 910 Di jam-jam Kantor Atau kalian bisa Langsung saja Ke kantor WPCS Ketenagaan Kerjaan Terdekat di Kota Kalian Baik teman-teman Kiranya cukup sekian Untuk informasi kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa Like Comment Dan subscribe Kemudian tekan Tanda loncengnya Untuk selalu mendapatkan Notifikasi Berita Dan tip-tip Menarik Dari Aishahra Studio Channel Dan akhirnya Salam sehat Salam semangat Dan salam sukses Untuk kalian semua Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh